Cukup hanya itu, nah ini saya kemarin sangat mengapresiasi istri Gubernur Kalimantan Timur, Ibu Betty Isranur, bahwasannya beliau menyambut baik dengan adanya ini. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar pameran untuk UMKM di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Atrium Mahakam Big Mall Samarinda yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2018 dengan mengambil tema UKM Jateng Expo 2018. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jateng dalam kegiatan ini menggandeng Dekranasda Jateng dan Dekranasda Kaltim, serta hadir Dekranasda Kabupaten Kota Jateng dan sebagian anggota DPRD Jateng juga turut dalam acara tersebut. Juga dengan kegiatan pameran Expo UKM 2018, Dinas Kooperasi UKM Jateng menyiapkan 50 stand yang terbagi di 3 kelompok. Nyakini 40 stand binaan Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jateng, binaan Kabupaten Kota, dan binaan BUMN dan BUMD yang terdiri dari batik tenun, bordir, tas, aksesoris, konveksi, handicraft, kain lukis, keramik, lukisan, juga makanan dan minuman. Kemudian 6 stand Dekranasda Kaltim dengan menampilkan berbagai kerajinan dan makanan khas Kalimantan Timur, dan 4 stand workshop yaitu Baby Art, kain kujis nasrafa, nuansa porselin, dan kopi. Selain itu juga dirangkai acara meliputi pameran produk kria dan fashion UMKM Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, festival tari Jawa, lomba karaoke, temu bisnis buyer dan reseller, fashion show Jateng Iconic Fashion, serta MOU Kadin, Dekranasda, dan Big Mall pameran produk UKM Jateng. Kegiatan UKM Jateng Expo dari Jawa Tengah ini, bersama antara konstruksi UKM Jawa Tengah dan Dekanat Tengah Jawa Tengah. Jadi kami ingin memperkenalkan produk-produk Jawa Tengah kepada Provinsi Kalimantan Timur, dan harapan supaya nanti teman-teman UKM bisa memperluas jaringan pemasarannya. Itu yang kami harapkan ibu, sehingga harapan kami tidak hanya hasil penjualan hari ini saja, tapi ada penjualan jangka panjang dengan para bayar yang ada di sini atau resellernya. Itu harapan kami seperti itu. Dari Atrio, Mahakam Big Mall pameran UKM Jateng Expo 2018, GATV Online, Nadia Akbar mengabarkan. Kita lihat nanti dua hari ini seperti apa, kalau memang untuk ada jangka panjang berarti kita akan tahu. Oke, share.